hai 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 saya rpstudio tutorial disini cara request kartu debit jenius ini baru ya jadi kalau kadar luar satu kartu debitnya harus diperbarui lagi ke yang versi terbaru atau setiap hari itu umurnya 2 tahun 3 tahun ada juga yang 5 tahun disini aku coba login dulu ke bank jeniusnya ini udah kada luarnya ya 8 tahun 2024 ini bulan Agustus 2024 jadi kita harus request kartu baru pertama disini kamu masuk aja ke bagian card nah di halaman utama itu nanti akan muncul seperti screen ya kamu masuk ke kacet disini udah kelihatan ada expirednya m-card nya expired terus kamu bisa klik yang replace disini nah disini atau alamat pertama itu mau diganti menjadi alamat yang sekarang kita klik aja yang edit my address karena ini alamatnya dari Bogor kita ganti ke ke ini guys ke alamat domicili sekarang nah disini kamu bisa pilih balding tipenya ini office atau rumah juga enggak papa ya karena ini bebas kita misalkan ke house terus adresnya diisi aja alamat lengkap RT RW nya setelah itu klik save and next aja nanti disini ada konfirmasi apakah alamatnya udah benar atau belum kalau udah benar kamu langsung aja klik replace card lalu masukkan kata sandinya disini aku udah save password disini ya pakai panger print setelah itu klik submit oke disini udah berhasil ya request haspan konfirmnya jadi dia tuh lagi mau proses pengiriman untuk prosesnya tuh antara tujuh hari kerja jadi dia tuh lewat email juga ada ya nah ini kartu barunya lagi di jalan atau lagi diproses untuk biayanya kita boktelan cek disini ternyata nggak ada yang nggak ada biaya pergantian kartu nggak tahu nanti kalau udah datang kita refresh dulu beneran nggak ada ya cuma ada juga visible aja yang Rp10.000 per bulan untuk akun bank jenius ini sampai jumpa di video selanjutnya